Rahasia untuk menyuburkan tanaman cabai atau pupuk dasar yang digunakan agar tanaman cabai tumbuh maksimal dan berbuah banyak Selamat datang kembali di channel Petani Milenial channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia pertanian Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara yang benar di dalam pemupukan dasar supaya tanaman cabai ini tumbuh dengan maksimal tidak ada yang mati ataupun kena layu Karena kunci dari panen hasil cabai yang banyak ini tidak lepas dari perawatan mulai dari penanaman, perawatan hingga panen termasuk bagaimana perawatan ketika panen Dan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai pupuk dasar untuk tanaman cabai apa saja sih pupuk dasarnya yang sangat bagus yang paling utama ketika kita akan menanam cabai Ada banyak jenis pupuk yang bisa digunakan dari mulai pupuk alami atau pupuk kandang dan juga pupuk pesticida kimia ataupun obat-obatan yang sudah dijual khusus untuk pupuk dasar Tetapi yang saya gunakan untuk kali ini adalah pupuk kandang yang dimana pupuk kandang ini sangat bermanfaat dan masih banyak unsur-unsurnya yang berguna untuk tanaman cabai Pupuk kandang ada beberapa macam yakni pupuk kandang sapi, kandang ayam, ataupun kambing Nah yang saya gunakan ini adalah pupuk yang berasal dari kotoran ayam Biasanya ini bisa ayam boiler ataupun ayam jawa ataupun ayam petelur Kenapa saya memilih dari pupuk kandang ayam? Karena tekstur pupuknya itu tidak terlalu basah sehingga dia akan mudah menyerap dan juga mudah diaplikasikan di dalam tanah Ketika nanti pupuk dicampur dengan tanah dia akan lebih gampang tercampur dan juga terurai sehingga nanti akan lebih banyak juga yang terkena pupuk-pupuk Kuncinya jika menggunakan pupuk kari kandang ayam ini sebaiknya didiamkan dulu selama beberapa bulan misalkan habis selesai dari panen habis selesai dari panen kemudian kita bisa didiamkan dulu di tempat tertentu di tempat yang tertutup maksudnya itu tidak bisa terkena air hujan itu bisa didiamkan selama 1-2 bulan biar supaya nanti unsur halnya dari pupuk kandang itu bisa meresap dengan baik ketika kita gunakan jadi itulah salah satu kunci kenapa tanaman cabai bisa subur itu satu adalah menggunakan pupuk kandang yang kedua adalah pupuk kandang tersebut bisa didiamkan selama 1-2 bulan baru diaplikasikan ke tanah baru kemudian apabila dari tanah dan juga pupuknya sudah tercampur kita bisa aplikasikan kemudian bisa ditutup menggunakan mulsa dan setelah itu bisa dilubangi baru kita tanami tanaman cabai yaitu untuk fungsinya dari pupuk kandang itu kita cacah dengan tanah supaya nanti akarnya itu tumbuh di mana saja dia akan bisa tetap mendapatkan nutrisi yang terpenuhi dari pupuk-pupuk yang sudah menyebar menjadi satu bersama tanah tersebut sekian informasi dari saya petani milenial bagaimana cara pengaplikasian pupuk kandang yang benar semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua sampai ketemu kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati